Shalom saudara, sebenarnya kalau kita renungkan hidup kita, hidup kita ini seperti mimpi rasanya. Lahir, kemudian balita, remaja, pemuda, dewasa, lalu menjadi tua dan tak berdaya lagi. Akhirnya semua kita mati. Seharusnya kita merenungkan untuk apa kita ada di bumi ini, untuk apa kita lahir. Pasti bukan hanya begitu sederhana, pasti ada maksud yang besar, ada grand design. Sayang sekali tidak banyak orang mempersoalkan hal ini. Tidak mungkin manusia lahir di bumi tanpa makna, tanpa tujuan yang istimewa. Itulah bedanya orang-orang yang memiliki Tuhan dan yang tidak memiliki Tuhan. Orang yang tidak memiliki Tuhan hidup berdasarkan stimulus respon, kesana kemari. Alkitab berkata yang penduduknya seperti belalang di atas bulatan bumi. Tidak ada artinya, tapi hidup yang benar, yaitu menjadi murid Tuhan. Maka kita akan belajar bagaimana hidup itu bermakna. Dari seluruh kitab suci sejak manusia diciptakan sampai hari ini, intinya cuma dua dan itu sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Semua akan lenyap kecuali satu hal, kasih akan tinggal selamanya. Artinya kasih akan sampai ke langit baru, bumi baru. Sehingga di surga pun hukum kasih tetap berlaku. Di surga kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan itu harus dimulai dari sekarang, di bumi ini. Orang yang tidak mengasihi sesamanya, tidak akan sampai ke bumi yang baru, langit yang baru. Sebab di sana hanya ada orang benar, tidak ada orang fasik atau orang jahat. Marilah kita jadi orang benar, mari belajar. Kebenaran ini kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih.